Pudis, ada yang BM makan nasi goreng, tapi gak mau yang mainstream, pengen yang podes gitu ya, eh tapi mau yang medop juga bumbunya. Haduh, kalo kriterianya rempong kayak begini mah kira-kira ketemu gak nih ya? Halo Pudis, balik lagi sama gue Dithra Marfi, nah sekarang gue lagi ada di Jarno Selatan, yang katanya ini tempat yang lagi viral, nasi goreng enak banget, kita gak usah jauh-jauh lagi ke Minang, karena udah ada di Jakarta, pengen tau, nah yuk kita liat nih, kita intipin sedikit menu-nya apa aja nih. Ada nasi goreng merah padang dan nasi goreng rendang, wih ada parunya juga nih Pudis, cucu pake banget ya, nasi goreng anti mainstream, cek asik nih kayaknya. Udah, begitu langsung aja Pudis, kita langsung masak, let's go. Ini Pudis namanya nasi goreng upiak, dari namanya aja udah ketauan dong kalo ini tuh nasi goreng khas negeri Minang, yes, upiak merupakan panggilan sayang untuk anak gadis di Minang. Nah kalo ada Minang-Minangnya kayak begini mah udah langsung kebayang tuh ya sama cita rasanya yang khas banget, kaya akan bumbu dan juga rempah. Eit sabar, kita masak dulu Pudis barengan sama Dithra dan Udah Fadil. Mas Fadil, saya boleh izin sayang masing-masing gak? Boleh. Boleh. Berhubung saya jago masak Pudis, ya gitu. Saya sedikit bisa. Kue kita bikinin nasi goreng merah padang ayam. Pertama, tumis bumbu merahnya dulu. Bumbu merah ini nih gak lain dan gak bukan adalah bumbu balado. Wow! Campuran cabai giling dan buang merah yang sudah dimasak selama 1 hingga 2 jam ini nih Pudis, itu udah gak ada rasa lango mentahnya lagi. Terus-terus tambahkan lagi garam dan juga bumbu racik. Aduk-aduk-aduk, masukkan nasi putih dan juga daun bawang. Kali ini ngaduknya harus merata nih Pudis. Kemudian baru deh kita kasih daging ayam yang sudah dipotong-potong, direbus dan diberi bumbu. Diaduk lagi, campur-campur, diamkan sebentar dan voila! Gak pake debat dan gak pake drama. Nasi goreng merah padang ayamnya udah siap buat disajikan. Eh, by the way dari tadi keliatannya kok bumbunya kayak simpel banget ya. Ini beneran cuma ini doang gak ya? Bumbunya cuma itu aja yang gak ada lagi ya. Sama ini ada bumbu rahasia dari... Oh, ternyata Pudis ini bumbu rahasianya ada di sini yang kita tidak boleh tahu Pudis. Oke deh kakak, percaya nih sama yang rahasia-rahasia kayak begini ya. Rasanya hmm dijamin pasti endes. Oh iya, nasi gorengnya ini kan gak mungkin polosan doang nih. Cus kita tambahin yuk, telur setengah matang juga pake bawang goreng ajar. Dan gak ketinggalan kerupuk garing khas Minang yang warnanya pink unyu-unyu kayak gini nih. Ih, cakep banget ya. Makanan nasi goreng merah padang ayam udah jadi, Pudis. Udah gak sabar, aku pengen ngicipin nih. Pudis, gak nampol dong kalo pesannya cuma satu doang. Ada lagi nih Pudis yang gak kalah meriah. Nasi goreng rendang paru. Tumis bumbu rendang barengan sama paru dan campuran bumbu rahasia. Masukkan nasi, aduk sampe merata dan tambahkan daun bawang. Seru ya, denger bubu rahasia. Pokoknya kayak udah rahasia-rahasia tuh udah pasti enak deh. Nah kalo udah kecampur semua kayak begini, gunakan api besar ya, Pudis. Terus kalo udah ketahuan mau matang, baru deh kita kecilin. Oh iya, kalo kurang pedas, boleh banget masukin cabai rawitnya ya. Kemudian aduk-aduk lagi. Untuk nasi goreng rendang, bestinya sama telur dadar padang ini, Pudis. Telur ayam dicampur sama bumbu merah padang dan daun bawang, terus kemudian dikocok lalu digoreng menggunakan cetakan seperti ini. Sekuyo, Pudis, langsung aja kita susul Ditra ke meja. Yuk, nyam-nyam-nyam. Oke, kita incipin dari bikinan Ditra dulu dong ya. Nasi goreng merah padang ayam dengan topping telur setengah matang. Hmm. Lumer. Oke, bisa lihat. Sesuai dengan namanya dan sesuai dari minang. Jadi penuh dengan rasa rempah-rempah bumbu-bumbu. Dan seperti tadi Mas Fadil bilang, ada bumbu rahasianya. Satu kata diri saya, Aji, Bu. Enak. 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 Enak banget. Pedesnya gimana nih, Dit? Fix ke tampol gak sih? Ini beneran kata Mas Fadil. Gak perlu tambah cabai. Ini udah pedesnya, Paul. Banget pedes. Asli pedes banget. Boleh deh, minum dulu. Kasian tuh di Traya Foodies the kepedesan ya. Lanjut. Nasi goreng rendang paru. Tapi Lani sih kayak nasi goreng kebanyakan. Gak segalak nasi goreng merah padang tadi ya. Gimana-gimana coba rasanya? Minang abisnya. Sumpah, ini baru komplit. Rendangnya berasa. Bumbunya berasa dan... Sumpah ini yaudah. Ajib. Be banget. Enak banget. Sumpah ini yang ini aku suka banget. Ini suka. Perpaduan yang komplit dari kuatnya si bumbu rendang itu tetap terasa pas banget meski dibuat dalam bentuk nasi goreng. Jelas aja, pembuatan bumbu rendangnya sendiri kan memakan waktu hingga 4 jam foodies dan harus terus diaduk. Jadi bagian bawahnya gak ada gosongnya. Nah, parunya juga nih. Teksturnya tuh beneran renyah dan gurih. Belum lagi telur dadar padang yang tebelnya pas banget tapi lembut gitu loh ketika masuk ke dalam mulut. So yummy! Dan semakin mantel lagi kalo dimakan dengan tambahan acar serta kriuk-kriuk dari kerupuk khas Minang. Eits, acarnya ini beda loh dari yang lain loh foodies. Acar dibuat menggunakan irisan kol dan timun tanpa wortel atau cabai rawit. Asam dan segarnya pas banget nih untuk nyimbangi rasa pedas dari bumbu balado atau cabai rawit di nasi goreng rendang. Hmm kalo di trak nih, favoritnya kira-kira yang mana nih? Foodies, kalo emang yang kalian semua suka pedas, aku rekomend sih yang ini pesannya tadi, yang nasi goreng merah gitu. Tapi karena aku gak suka pedas, aku lebih prefer ke yang nasi rendang ini, nasi goreng rendang. Nasi goreng upia lama bana, approved by Makan Receh. Lokasinya nih ya, ada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Bukannya mulai dari jam 12 siang sampe jam 9 malam. Cus, foodies yang udah pada BM langsung aja diborong ya sampe abis, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Lanjut makan foodies.